Halo semuanya, balik lagi di channel Radit Gimbal, kali ini untuk full review Samsung Galaxy A02s HP entry level dari Samsung yang dijual dengan harga Rp 1.800.000 untuk versi RAM 3GB plus memori internal 32GB dan di harga Rp 2.000.000 untuk versi RAM 4GB plus memori internal 64GB Nah jadi karena ini adalah HP kelas entry level, kita harus menurunkan ekspektasi serendah mungkin ya untuk menilai HP ini Nah sebenarnya penilaanku dengan Samsung Galaxy A02s ini mirip-mirip ya dengan Samsung Galaxy A12 yang minggu lalu udah sempat aku review Experiencenya nggak jauh beda lah, hanya menurutku Samsung Galaxy A02s ini adalah versi ekonomisnya dari Samsung Galaxy A12 Nah sebelum kita bahas panjang lebar tentang HP ini, aku bakal kasih tau dulu beberapa catatan yang perlu diperhatikan sebelum kalian membeli Samsung Galaxy A02s ini Pertama, sensor-sensor di HP ini tuh banyak yang dipangkas ya, mulai dari magnetik, gyroscope, sampai absennya sensor sidik jari Jadi walaupun udah ada fitur fast unlock tuh untuk menggantikan fingerprint scannernya, menurutku tetep bakalan ribet karena harus masukin pin secara manual Soalnya di masa pandemi seperti ini kita diwajibkan harus menggunakan masker Kemudian catatan kedua, layar di HP ini tuh resolusinya masih HD, jadi ketika digunakan untuk nonton video, memang kualitasnya kurang tajam Tapi, semisal kalian nggak membandingkan secara berdampingan dengan layar yang lebih bagus, menurutku masih oke kok kalau sekedar untuk nonton Youtube dan konten-konten di Instagram Lanjut, catatan yang ketiga ini sebenarnya suatu hal yang patut dimaklumi ya, karena HP low-end tuh biasanya juga punya kualitas kamera yang standar aja Seperti hasil foto di Samsung Galaxy A02s ini Gambarnya tuh menurutku kelihatan terlalu natural dan nggak berusaha dibikin gonjreng dengan software-nya Jadi, kesannya tuh warna yang dihasilkan terlihat kusam dan kurang colorful gitu lah Terima kasih telah menonton! Oke, jadi sekarang siang hari sekitar jam 1 Tapi ada sedikit mendung gitu dan ini lagi ngetes kamera belakangnya Samsung Galaxy A02s Di rekam menggunakan resolusi Full HD 1080p 30fps Kurang lebih hasil perekaman videonya seperti ini Dan seperti biasa ya, karena ini entry level jadi tidak ada sistem stabilisasinya Overall, itu aja sih ketiga catatan yang perlu diperhatikan sebelum kalian membeli Samsung Galaxy A02s ini Karena kalau untuk sektor-sektor lainnya menurutku masih bisa cukup bersaing kok di harga 1,8 jutaan Nah, secara spesifikasi, HP ini tuh ditenagai dengan SOC Snapdragon 450 Dan yang aku pakai ini versi RAM 4GB plus memori internal 64GB Untuk main game sekelas Mobile Legends dengan settingan High Frame Rate sih masih kuat ya Gamenya bisa dimainkan dengan lancar dan nggak ada kendala sama sekali Kemudian kalau untuk main game PUBG Mobile, ternyata performanya juga cukup optimal Karena main game dengan settingan Smooth High tuh kerasa playable banget Hanya sayang sekali, HP ini tuh nggak ada gyroscope-nya Jadi buat kalian gamers yang kompetitif, jelas aku kurang merekomendasikan Nah, justru yang aku mau apresiasi tuh sebenernya bukan soal performa gamingnya Karena bagian ini standar HP low-end aja menurutku Tapi beda cerita dengan optimalisasi One UI-nya Selama aku pakai tuh experience-nya kerasa beda aja gitu Dengan HP low-end lain yang ada di pasaran saat ini Di Samsung A02s ini tuh buat buka-tutup dan berpindah antar aplikasi Kerasa lebih cepat dan lebih lancar Jadi nggak bikin gemes Nah, menurutku optimalisasi dan kematangan UI-nya ini jadi satu nilai positif ya Mengingat Samsung A02s ini adalah HP kelas entry level Kemudian bagian lain yang jadi unggulan dari HP ini tuh adalah baterainya Kapasitas 5000 mAh Tentu aja bisa awet ya dipakai seharian full Untuk nonton YouTube, beberapa kali main game Mobile Legends Dan buka-buka sosial media Nah, awetnya daya tahan baterai ini Selain memang kapasitasnya udah besar Ada andil alih juga dengan optimalisasi UI-nya Dan layar yang masih berisolusi HD Jadi secara teori tuh layar HD-nya lebih bisa menghemat konsumsi daya gitu lah Selain itu, di Samsung A02s ini juga udah dilengkapi dengan teknologi fast charging 15W Port untuk nge-charge-nya juga udah modern Udah pake USB Type-C Tapi sayangnya kalo nge-charge menggunakan charger bawaan tuh kerasa lumayan lama ya Untuk mengisi daya dari 0-100% membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 jam Terakhir, aku juga suka dengan build quality HP ini Kerasa solid dan finishing-nya tuh rapi Walaupun material yang digunakan back cover-nya ini masih menggunakan plastik polikarbonat Tapi menurutku jauh dari kesan murahan Justru secara tampilan desainnya ini kelihatan seperti HP kelas mid-range Cakep dan ketika digenggam tuh gripnya kerasa nyaman Dan menurutku ini juga gak begitu licin di tangan walaupun tanpa menggunakan casing Layarnya juga luas dengan desain waterdrop notes Dan satu hal yang aku apresiasi dari Samsung tuh pasti punya responsibilitas layar yang baik Jarang banget ya mengalami delay atau ghost touch ketika digunakan untuk bermain game Kemudian yang terakhir, slot SIM tray di HP ini juga udah komplit Jadi bisa menggunakan 2 SIM berukuran nano dan memori microSD secara bersamaan Jadi kesimpulannya, Samsung Galaxy A02s ini adalah HP entry level dari Samsung Yang sebenernya bukan cuma jualan nama aja Tapi memberikan experience yang lumayan asik Dan nilai-nilai unggulan dari keempat sektor Seperti layar responsif, UA yang optimal, baterai irit Plus mendukung fast charging 15W Dan desain serta build quality yang bagus Jadi jelas ya, HP entry level atau low end dari Samsung ini bukan untuk kaum mendang mending Karena gak semua orang cari HP untuk bermain game dan foto-foto aja Masih ada faktor-faktor lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing Ya mungkin segitu dulu aja untuk video review kali ini Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai Seperti biasa, kita ketemu lagi di episode berikutnya Dadah